Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman bagi yang baru gabung Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini Jangan lupa di share juga tentunya Agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang banyak Nah teman-teman Kali ini saya ingin menginformasikan kepada Teman-teman semuanya Bahwa kartu prakerja gelombang ke 8 Itu telah dibuka Berikut jadwal dan syaratnya Jadi teman-teman Dikutip dari laman detik finance Jakarta pendaftaran program kartu prakerja gelombang ke 8 Resmi dibuka pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan 9 2020 Hal itu diumumkan melalui akun instagram Resmi kartu prakerja Bersamaan dengan itu Pengumuman peserta kartu yang lolos Kartu prakerja gelombang ke 7 Diumumkan pada hari ini melalui SMS Jadi bersamaan dengan dibukanya program kartu prakerja gelombang ke 8 itu Program kartu prakerja gelombang ke 7 itu diumumkan juga Kelolosan atau kegagalannya Nah untuk mendaftar program kartu prakerja Calon pelamar harus memenuhi 3 syarat utama Jadi 1. Warga negara Indonesia Jadi di luar warga negara Indonesia Ya nggak bisa mengikuti program kartu prakerja ini Kemudian yang kedua Dia berusia di atas 18 tahun Dan yang ketiga itu ada tidak sedang sekolah dan ataupun kuliah Nah teman-teman di bagian ini banyak banget teman-teman yang lain yang mendaftar Karena merasa mereka itu sudah selesai ya Misalkan nih Para mahasiswa selesai terakhir Ya kan sudah wisuda Namun teman-teman ketika mereka mendaftar ya Namun mereka itu masih terdata di Apa namanya dinas Data mereka itu masih terdata di dinas ya Jadi di dinas pendidikan Jadi mereka itu tetap nggak bisa mengikuti Kartu prakerja ini Sama halnya dengan SMA Yang lolos atau selesai di tahun 2020 Nama mereka itu masih terdaftar di kartu Nama mereka itu masih terdaftar di dinas pendidikan Next teman-teman Jadi jika kalian masih sekolah Kalian nggak usah daftar dulu ya Dan usianya juga itu harus memenuhi Next teman-teman Next teman-teman Disini ada cara daftarnya Jadi yang pertama itu kunjungi situs resmi Situsnya saya juga akan sertakan di description box Jadi nggak perlu ketika-ketika lagi Kalian sisa klik saja disana Kalau kalian itu akan mendaftar ya Kemudian siapkan nomor kartu keluarga dan nik kalian ya Jadi nik dan kartu keluarga Jadi kalian siapkan aja kartu keluarga kalian Karena disana itu ada nik dan nomor kartu keluarganya Jadi paket komplit Jadi kalian nggak usah lihat-lihat pakai Apa namanya KTPnya Kalian lagi Kemudian yang ketiga siapkan kertas dan alat tulis Untuk mengikuti tes Tapi sebelumnya teman-teman Di bagian kedua ini Biasanya Kalau hari pertama dan hari kedua Pendaftaran gelombang kartu pekerja Ketika baru dibuka itu Baik itu gelombang 8 nantinya Atau gelombang 9 Dan gelombang-gelombang sebelumnya Pada hari pertama dan hari kedua itu Padat pengunjung teman-teman Jadi tampilannya bisa kayak gini Kalian bisa lihat tampilannya Ya gambar merah kayak gitu Nggak bisa Nggak bisa dilanjut Disitu ada dua opsi ya Jadi kalian bisa menunggu Sampai jaringannya kembali bagus Dan yang kedua itu Kalau masih kayak gitu Kalau kalian rajin buka Dashboard kartu pekerjanya kalian Tapi masih begitu-begitu aja Kalian bisa kunjungi Duk Capil Ya untuk mengupgrade data teman-teman ya Kemudian yang ketiga Siapkan kertas dan alat tulis Untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar Ya jadi tata caranya Sebentar kita akan jalankan di bawah Kayak gitu ya Setelah itu Klik gabung Untuk mengikuti seleksi kartu pekerja Gelombang ke-8 ya Jadi setelah gabung Kalian sisa menunggu Apakah teman-teman itu Lolos gelombang ke-8 atau Jadi teman-teman ya Kalian sisa Klik daftar sekarang Dan kalian tunggu aja Sampai lamannya terbuka Kayak gini ya Next kalian masukkan alamat email Ini saya landscape ya Jadi hp saya saya miringkan Jadi buat teman-teman yang gak ngerti Sama aja sih sebenarnya Kalau tampilannya berdiri Kayak gitu Jadi saya masukkan alamat email ya Kemudian kita masukkan password Nah jadi teman-teman Sisa memasukkan password ya Ini password baru Tapi kalau teman-teman ingin menyamakan Dengan password email Itu juga gak apa-apa Jadi kalian Sisa konfirmasi password yang sama ya Jadi yang password pertama dan yang kedua Itu harus sama Kemudian disini Kita klik saya menyetuju syarat dan ketentuan Kebijakan privasi Yang berlaku Kemudian klik daftar Bismillahirrahmanirrahim Nah cek email kamu Dan kembali login ya Kayak gitu Karena email itu akan dikirimkan verifikasi Nah kemudian teman-teman Cek email teman-teman yang terdaftar Yang kalian daftarkan tadi Kemudian disini akan ada Konfirmasi untuk Memverifikasi email sekarang Jadi kalian bisa klik linknya Atau klik verifikasi email sekarang Jadi aku pilih klik link aja ya Jadi kalian udah ada kayak gini Email sudah terverifikasi Kemudian kita sisa Cek dashboard kartu pekerja kita Lihat dashboard ya Nah disini Kalian akan ditampilkan dengan Tampilan login ya Jadi kalian sisa Memasukkan email yang teman-teman Daftarkan tadi Aku mau hapus Di email Sekolah sana aja Jadi saya masukkan emailnya Kemudian kalian klik login ya Jadi setelah kalian masukkan Sandi yang kalian daftar tadi Dan masukkan emailnya Kalian klik login Dan tampilannya akan kayak gini Jadi kalian sisa Verifikasi data teman-teman ya Jadi kita klik aja disini Untuk data Ada nomor KTP ya Saya masukkan ini Jadi kita masukkan ya 73 Nah selanjutnya kita klik Nomor kartu keluarga Kita tulis lagi ya 73 73 Kemudian kalian masukkan Tanggal lahir Kalian ya Kayak gini Ya jadi disini Sorry guys Jadi aku mau Masukkan Terima kasih Kita hapus dulu 219 Sampai 99 Disini tanggal 15 Disini juga tanggal 12 Setelah itu kita klik masuk Dan kita klik Semua menjamin Saya menjamin Mengisi data Dengan jujur Dan benar ya Kemudian kalian klik Lanjutkan Tidak valid Data tidak sesuai Oke teman-teman Mungkin ini dulu Informasi yang bisa saya berikan Seputar kartu prakerja Thank you very much For watching you Dadah Bye-bye Bye-bye